cara pembuatan jendang estetik ini bahan-bahannya nanti saya kasihkan di kolom deskripsi dan bagaimana langkah-langkahnya ini kita aduk-aduk ada warna coklat ada merah ada juga yang warna hijau nah ini tampilannya kalau sudah jadi sudah dikemas sudah diberi topping ada wijen ada mesas ada keju dan sebagainya Oke kita selanjutnya ada pembuatan packaging yang pakai kardus sudah di print nanti kita potong-potong sesuai catakannya lalu kita tekuk-tekuk sampai menjadi nah gini ini tampilan hasilnya packaging kardusnya ini udah ada komplet ada barcode ada nomor telepon ada logo dan juga ada quotes-nya yang tertera di dalam kemasan Oke